berikutnya kita juga akan hadirkan bintang tamu yang makin tua makin berjaya dan dikenal sebagai pemeran antagonis ya di pagi-pagi ambil kita akan hadirkan ini dia Helsi Herlinda hai 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 hahaha Aduh kalau gua gak marah-marah dapet honor hahaha tapi apalagi muncul di TV masih marah-marah tapi aku banget antagonis kacamata kuning jenis tahu jadinya nggak takut kalau dibuka nah iya tapi ya kalau bahaya ini baru nih harus gitu Oh hari ini kalau memang wajahnya memang mendukung kalau untuk antagonis akan dia majakalem gitu ya senyum mendukung jude-jude bingung deh gue tuh ya gue padahal diem aja tapi kayak lagi ngomel ngomong sabar-sabar jangan pakai emosi terus udah gitu ya pernah nih suatu hari gimana suatu hari kita lagi syuting di daerah pertokoan karena syutingnya pagi-pagi kita masih ada di emperan situ dong kita nunggu maunya dibuka di sebelah pojok sana ada pengemis lalu lagi makan aku ngerti aduh kasihan banget ya itu pengemis kok begitu tapi itu dalam hati Iya ada orang mereka banyak bahaya sih jangan dijudesin gitu hahaha dalam hati kasihan raut mukanya dilihat orang nggak ngapain dia ada disitu Oh ya malu mencintai gitu ya adal enggak begitu sama kayak Dewi juga sama pabriknya di setelah pabrik di kardusnya ada tulisan awas galak gitu kami semua disini mengucapkan terima kasih dari seorang yang berimbas ke anak ternyata enggak bahaya tak aku paling suka banget nonton bikin kesel kalau nonton bukan apa sih gimana eh tapi sekarang aku dapat julukan dari netizen apa itu penjahat yang dirindukan tapi kita lihat dari zaman dulu sampai sekarang kan perannya emang galak terus jude ibu-ibu yang pokoknya selalu menjolimi entah siapapun itu disolimi semua mah bayar sih tapi sebagai pameran antagonis yang selalu antagonis ya Emang ibasnya kan aku apa aduh jadi gini anak-anak ini enggak banget gitu ya banget kurang ekspresif jadi anak kedua Oke yang satu SMP yang satu SD aku suka nanya ini kok teman-temannya nggak pernah ada yang datang ke rumah Oh ini teman-teman kamu enggak tahu tuh maka pada enggak mau gitu ya udah ajak lah eh main ke rumah gue yuk gitu ah hmm kayaknya gue nggak bisa deh ya udah nak minggu depan tanyain lagi mama mau traktir makan bakso gitu eh main ke rumah gue yuk mama gue mau beli bakso ha 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 jadi pada enggak mau main ke rumah ya Oke sedikit baik-baik saja di tengah terlalu rapet koknya sih jadi itu sudah udah tenang aja udah 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 ngepah ha 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 kok kita jasamaran sip ya ada janjiannya aku padahal gak janjian loh jangan-jangan jeng-jeng hahaha nggak bahaya Tadet itu udah baik sih tapi anak-anak tuh suka protesnya sih manggilnya ya mama atau apa mama kok galak terus sih peran ya 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 ada protes gitu pada protesnya sih mereka mama kenapa simak antagonis lagi antagonis lagi abis gimana mama tuh cetakan mukanya ternyata lebih lebih dapet di antagonis pernah dapet protagonis tapi sebagus apapun aku protagonis tetep aja dibilang kurang pada air mata udah berderai ya udah gimana banget ya udahlah antagonis akhirnya sekarang aku bilang oke antagonis man antagonis Dewi persik lagi marah-marah dalam hati langsung gini ini mau di filmin nggak kalau di filmin goyang kita mau lihat tapi ya ini ada peran terbaru dari seorang bahaya sini ya baru dari mailsi biasa perankan antagonis halsi kesusahan jadi nenek antagonis Oh iya bedanya sama-sama antagonis ya sabesti Oh apanya kesusahannya dimana besti kalau misalnya nenek-nenek kan masih yang gini ya aku aku cuman coba ngeliat aja ya kalau nenek-nenek kan suka mulutnya komat kamit gitu ya gitu kan gimana dok aku udah nenek tapi nggak komat kamit ini kan gimik aja mah jadi gini-gini ininya mulutnya sulit ya iya soalnya gini eh sampai Niki ya nggak bisa begitu kamu pikir kamu siapa enggak cukup gitu gitu ceritanya ceritanya bayar sih memang kalau disuruh sedih-sedih nggak bisa kalau kan bisa hehehe kalau kadewi disuruh kayak tertindas atau sedih tuh dapet dapet juga marah aja pokoknya bagus coba deh ditindas deh kita coba-coba tindas enggak galak tetap mukanya tetap galak mukanya tuh bahan sih coba kita mau mau adu acting di sini ya mumpung ada pemeran-pemeran yang sangat luar biasa sama Dewi sama Dewi juga ya 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 kalau bertiga aku sudah ada lainnya deh yang main berdua ini iya iya kalau aku biasa Ibu petugas salon kalau kita jadi ceritanya Oke oke dan berdiri sebelumnya keren-keren mamanya keren adalah bahensi Oh ya oke aku aku mamanya keren namanya keren namanya keren tetangga 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 mamanya Dewi bersik Oh aku mamanya kadewi Oke iya mama 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 hahaha ceritanya ini mama kristina hakim sebentar belum ceritanya mereka berdua ini anaknya nakal terus ibunya berantem nah ada tetangga ibu kristina hakim yang menenangkan semuanya ya jadi ceritanya dia ngadu sama mamanya ini anaknya nakal kamu juga nggak terima padahal di berondongnya ibu kristina iya ibunya berantem nanti ditenangkan oleh tetangga yang paling bijak di kompleksi Tau mama dulu ya iya silahkan kamera rolling and action kenapa itu tuh aku pakai baju alis ini pintu itu memang dia anak ini bapak ini dia suka pakai soplen bulu mata maki cowok gitu umang banget itu jaman sekarang tahu jangan marah-marah Bu sama anak saya anak saya kan anak kamu itu seberang kalau ngomongnya tahu nggak saya nggak cuma kamu ibu-ibu ibu-ibu oh berat ya hahaha ibu-ibu ibu-ibu iya ya sabar-sabar-sabar sebagai ibu-ibu ibu-ibu apa-apa 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 perlu harus ada RT sama RW di sini yang tahu ini gimana anak saya tiba-tiba di kontak saya tidak ikhlas saya tadinya diam saja tapi kalau aku kayak begini saya nggak bisa ibu-ibu mabuk oh ya beginilah yang kami hadapi setiap hari udah suruh istimewa tapi Mbak Helsi akhirnya akhirnya Dewi Persik menemukan lawan yang seimbang belum pernah lo ada yang bisa bingung ke Dewi Persik tapi lo kalah lo wik loh beneran ya waktu lagi acting eh jangan dong jangan jangan terus maksudnya diapain mau diaduk eh jangan dong Mbak Helsi boleh beratang dong ibu boleh duduk juga oke oke terima kasih tapi Mbak Helsi ada sempat tapi Kak Helsi ada nggak kakak tiba-tiba habis marah-marah gitu pusing kepalanya terus udah gitu kayak sakit kan kanan barang soalnya kan eh enggak kalau abis marah-marah kita ketawa-ketawa oh makanya aku juga bingung kan ada kayak ada senior senior tapi punya takut ya tekanan darah iya gitu Kak aku juga bingung mam kok aku maksudnya nggak pusing nggak apa malah aku happy aku happy aku happy happy ya iya aku mencintai perannya kita mau kasih lihat juga artikel tentang Mbak Helsi Hairlinda iya Helsi Hairlinda terkenal suka marah-marah tapi netizen suka seneng lihat Helsi nyerocos seneng lah kan kalau di sinetra atau film ya kan coba kalau di Instagram tiap hari gesel juga Pak Helsi tapi pernah merasa bosan atau jenung gak sih aduh antagonis lagi antagonis lagi kapan yang lain enggak karena aku setiap peran antagonis yang aku terima aku bedain dengan karakter sebelumnya nah yang yang karakter antagonis aku sekarang ini tuh gila banget nanti aku jadi anak jalanan nanti aku nyamar jadi perawat terus aku nyamar jadi nenek-nenek itu jadi ternyata antagonis itu kalau digali itu masih banyak banget yang bisa dibedain-bedain gitu iya jadi akhirnya gak monoton penampilan aku juga gak aku samain sama yang udah-udah selalu kubedain gitu jadi akhirnya apa ya ada sesuatu lagi yang baru lagi baru lagi gitu sih gak monoton ya oke ya kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Amri oke ya two sebuah yang terjadi pasti ada 5 bas